Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun anda berada Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production Kali ini kita bakal melihat bersama-sama bagaimana proses dan perkembangan integrasi jaringan transportasi di kota Jakarta Salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengintegrasikan jaringan moda transportasi adalah proyek pembangunan Skybridge atau jembatan layang yang akan menghubungkan antara halte bus Transjakarta CSW dengan stasiun MRT ASEAN Yuk kita lihat sama-sama Beberapa alasan mengapa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk membangun Skybridge penghubung bus Transjakarta dan MRT ini adalah untuk memudahkan perpindahan penumpang yang ingin berpindah dari moda transportasi MRT ke bus Transjakarta maupun sebaliknya Seperti yang kita lihat saat ini tidak adanya penghubung antara stasiun MRT dan halte bus Transjakarta membuat penumpang yang ingin berpindah harus berjalan kaki sangat jauh dengan naik dan turun tangga yang memiliki ketinggian melebihi 20 meter Diharapkan dengan dibangunnya Skybridge ini dapat mengurangi waktu tempuh yang dialami penumpang yang ingin berpindah antar moda transportasi Selain itu, juga akan dibangun fasilitas pendukung seperti eskalator, lift, dan pusat UMKM yang akan memudahkan perpindahan penumpang Dengan begitu, penumpang tidak perlu lagi naik dan turun melalui tangga yang sangat tinggi dan berbahaya seperti saat ini Saat ini, proses pembangunan Skybridge masih berjalan sesuai dengan perencanaan Menurut pihak kontraktor, diharapkan Skybridge penghubung ini mulai dapat digunakan pada akhir bulan Mei 2021 Ketika pembukaan nanti, sepertinya Skybridge ini masih berfungsi secara terbatas Mengingat bahwa beberapa segmen bangunan seperti pusat retail dan UMKM masih dalam tahap pembangunan Semoga, pengembangan integrasi jaringan transportasi di kota Jakarta bisa dilaksanakan di wilayah lainnya di masa yang akan datang Patut diingat pula, bahwa tugas kita sebagai warga yang baik adalah dengan menjaga bersama-sama fasilitas yang telah disediakan agar dapat bermanfaat dan awet dalam waktu yang lama Usai sudah, pembahasan kita mengenai proses pembangunan Skybridge integrasi antara Halte Transjakarta CSW dan stasiun MRT ASEAN Untuk memperoleh informasi terkini dan wawasan menarik lainnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih